Gregoria Mariska Tunjung dibuat jatuh ke lipat gini. Itu terjadi akibat olah pemain Malaysia Kisona Zelfadurai. Netting silang yang dia lakukan membuat Kok meluncur di bibir net. Meski Kok gagal menyeberang, tapi sukses bikin Gregoria nyosor karpet lapangan. Pengembalian pemain Malaysia, Lei Pijing. Ini bisa dibilang sangat langka, Kok yang menetes tipis di depannya ternyata masih bisa dia seberangkan. Charma yang saat itu mencoba untuk menyambar Kok gagal dan seakan tak percaya. Nah, kalau kejadian ini benar-benar unik, raket dari Lei yang tiba-tiba terlepas dan tangannya kocaknya. Dia masih menerima pengembalian Kok malah menggunakan telapak tangan. Ada-ada saja ya. Kejadian kali ini kalian harus jelim memperhatikan replay-nya. Kalian lihat nggak? Kita ulang sekali lagi ya. Perhatikan Kok yang dipukul Liu Chang ternyata sempat mengandai pelipis dari Zhang Nan. Wasit saja sampai tak melihat itu dan memberikan poin untuk pasangan China. Sontak lagi Kobayashi yang jadi lawan mereka saat itu melakukan protes. Tapi tetap saja wasit pada keputusannya. Kejadian kali ini saat Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto mendengar arahan pelatih saat jeda itirahat memasuki set ketiga. Setelah mendengar arahan pelatih, Yuki Fukushima malah mengganti bajunya yang basah saat itu juga. Dah di tanah Eropa, saat turnamen Scottish Open yang mempertemukan Thomas Roxell berhadapan Nat Goyen, kejadian tata rugi itu terjadi di penghujung set ketiga. Mungkin kesel karena kalah, Goyen langsung mematahkan raketnya. Kali ini legenda badminton Vettergate yang melakui pertandingan eksebisi penonton sampai bersorak melihat aksi keduanya. Nosomi Okuhara jadi pemain wanita yang paling sering mengganti baju di pinggir lapangan saat jeda istirahat. Begitu juga di pertandingan final Hong Kong Open 2018. Melawan rencana kintana di semifinal BWF World Championship 2019 juga seperti itu. Melawan pusat Les Indu di quarterfinal All England 2020, Nosomi Okuhara juga melakukan hal yang sama. Nosomi Okuhara sempat tertanggap kamera ngobrol sendiri saat rehat memasuki set kedua. Terlihat Nosomi yang mengenakan jersey biru seperti ngobrol sendiri setelah ditinggal pelatihnya. Dengan mimik wajah serius, mulut Nosomi komat kamit diikuti keningnya yang berdenyut. Masih di laga yang sama, Nosomi Okuhara kembali curi perhatian saat mengganti bajunya di pinggir lapangan saat interval. Pelatihnya bahkan terlihat gak konsen memberi arahan. Kejadian satu ini gak kalah uniknya. Terjadi saat pertandingan antara Popop Toma Junior berhadapan dengan Keo Ho Yuger di Ajang Scottish Open 2019. Entah bagaimana bisa, Saddlecock nyangkut seolah bertangger di atas net. Tak kaya, pemain pun dibuat heran. Terima kasih telah menonton!